Bandung Karate Club, BKC, Praja Kesatria Dharma Cabang Kota Cilegon menggelar ujian kenaikan tingkat di Workshop Ketua Umum Cilegon Lingkungan Sumur Wuluh Kelurahan Gerem Kecamatan Gerogol Kota Cilegon, Minggu, 27 Oktober 2024. Ketua BKC Cilegon Muhammad Saiful Basri mengatakan ujian kenaikan tingkat merupakan salah satu program kerja pengurus BKC Kota Cilegon, dan sekaligus upaya dalam meningkatkan SDM, dalam ujian kenaikan bersama kali ini dihadiri lebih dari 280 peserta dari berbagai tingkat usia untuk persiapan kejuaraan nasional, Kejurnas, tahun 2025. Dalam hal ini, lanjut pria yang juga Ketua Komisi 4 DPRD Kota Cilegon, bahwa BKC berprinsip mengamanahkan bahwa mana yang baik diambil dan mana yang buruk dibuang. Dasar pendidikan di BKC yaitu kekuatan fisik, kedisiplinan, keterampilan dan sebagai pendidikan pelengkap di antaranya pengetahuan umum tentang asal-usul ilmu bela diri, budi pekerti serta keagamaan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, jiungkap Muhammad Saiful Basri. Sementara, pembina BKC Cabang Kota Cilegon Sandurise mengatakan, bahwa kegiatan ujian kenaikan tingkat ini merupakan tahap kedua dalam satu tahun ini diikuti dari tingkat TK hingga karyawan. Ujian kenaikan tingkat ini alhamdulillah diikuti dari sabuk putih junior hingga sabuk hitam senior melalui ujian tulis dan ujian mental fisik. Berikut laporan kontributor Liputan Lugas TV. Siang, mungkin siang ini saya manggilnya Pak Ketum ya, bukan Pak Dewan ya. Pak Ketum bisa digelaskan ini. Kegiatan apa ini? Selamat siang, sahabat BKC TV. Selamat siang, masyarakat Pak Cilegon. Alhamdulillah, pada hari ini kami BKC BKC Cabang Ketum serentak melakukan ujian kenaikan tingkat. Pak Ketum, biasanya saya bagi Pak Dewan, langsung aja. Kang Dewan, sebenarnya Pak Belangku ini heran. Ada apa Kang Dewan ini dengan kampanye sudah selesai jadi Dewan? Terus artinya jadi Ketum ini rupanya sudah sebelum jadi Dewan, bisa dijelaskan ke sahabat BKC TV. Iya, terima kasih. Kalau kita pada hari ini bukan berbicara tentang politik ya, tapi berbicara tentang karate, berbicara tentang Bandung Karate Club, dan berbicara tentang seni bela diri, berbicara tentang prestasi di kota Cilegon dan masyarakat kota Cilegon khususnya. Kang Dewan, bisa dijelaskan dari semua yang ada ini sudah berapa yang pernah ikut lomba dan berapa yang terjuara dan di mana bisa dijelaskan? Kemarin terakhir kita waktu kejuaraan di Ketum Provinsi, kita Alhamdulillah menjadi juara umum, juara pertama. Crossing segment untuk BKC atau pesan terhadap anak-anak didik? Iya, terima kasih. BKC kota Cilegon bukan hanya mendidik dalam seni bela dirinya saja, akan tetapi kita mengajarkan juga bagaimana cara berperilaku dengan baik, bermoral dengan baik, jadi mengarahkan anak-anak khususnya untuk menjadi anak-anak yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, untuk mata Cilegon, untuk bangsa dan negara. Terima kasih Kang Dewan, terima kasih. Ketua Umum, terima kasih. Kami berharap mengukir prestasi pada tahun 2016 sebagai peringkat ketiga terbaik se-Indonesia. Terima kasih.